Semen Padang resmi promosi ke Liga 1 Semen Padang berhasil mengamankan tiket promosi Liga 1 setelah menang 1-0 atas Malut United pada Liga 2 semifinal Liga 2 2023-2024 di Stadion Haji Agus Salim pada angka mis 29 Februari Dengan agregat 1-1 di Liga 1, otomatis kedua kubu wajib tampil ngotot di Liga penentuan Sejak awal laga, masing-masing tim bermain agresif Bintang Malut United, Fred sebutuan mencatat satu peluang emas di menit ke-13 ketika melakukan soloran dari sisi kiri Namun tendangannya berhasil dibendung oleh Semen Padang, Pak Ruraji Tampil di depan pendukungnya sendiri, Semen Padang berlagak lebih percaya diri Setelah mengatasi serangan demi serangan dari lawan, Rosar Setiawan dan rekan-rekan membelasnya dengan terintetan gempuran Alhasil di menit ke-22, gua pun tercipta Berawal dari skema tendangan bebas, umpan lambung Rosar Setiawan berhasil disambar oleh Tandukan Ahmad Iwan Kedalam gawang yang dijaga Adila Raya Redondo Unggul 1 gol membuat pemain Semen Padang berdara di atas angin Pola serangan skuad Gabau Sirah pun semakin dinamis Beberapa peluang hadir dari tusukan sisi kiri kreasi Okvian Canigio Di babak kedua, Malut United mencoba memaksimalkan peluang dari skema bola mati Tendangan bebas langsung dari priat sebutuan mengarah tepat ke gawang Semen Padang namun bisa dikuasai oleh Paharu Razi Namun upaya demi upaya tidak membuahkan hasil Skor akhir 1-0 memastikan Semen Padang lolos ke Liga 1 2024-2025 dengan agar regat 2-1 di semi-pinal Ini pertama kalinya Semen Padang kembali ke Liga 1 setelah degradasi pada 2019 lalu Selain Semen Padang, tim Liga 2 lain yang dipastikan lolos adalah PSBS Biak setelah menang 4-0 atas Persirajabanda Aceh PSBS Biak melaju ke kasta tertinggi Liga Indonesia dengan agar regat 5-1 di semi-pinal atas Persirajabanda Aceh Selanjutnya Semen Padang akan melawan PSBS Biak dalam final Liga 2 2023-2024 Pertandingan itu akan menentukan juara Liga 2 musim ini Sedangkan Malut United dan Persirajabanda Aceh juga akan bertarung untuk memperebutkan posisi ketiga terbaik Pemenang dari pertandingan Malut United versus Persirajabanda Aceh juga berharap mendapatkan satu tiket ke Liga 1 2024-2025 Terima kasih telah menonton!